Saya Pak Dokter yakin dan tahu kalau Bu Dokter Ela itu membuka hatinya buat Pak Dokter. Atau malah sebaliknya, menutup rapat-rapat hatinya buat Pak Dokter. Ampun, Niki Ambar. Bener dah sih informasinya? Emangnya Pak Dokter saya yakin mau meninggalkan Cirao sekarang? Kalau yakin sih enggak Pak Ustadz. Cinta itu harus diperjuangkan Pak Dokter. Tapi sepertinya... Gerah. Sepertinya elang belum lupa sama mantannya Pak Ustadz. Terus Pak Dokter mundur begitu? Pak Dokter, Pak Dokter itu boleh saja hebat dalam bidang kedokteran. Ya, semudah ini sudah bisa menjadi dokter spesialis. Tapi dalam hal yang satu ini, Pak Dokter T belum ada apa-apanya. Maaf Pak Ustadz. Pak Dokter T sudah jadi tugas Pak Dokter untuk membantu Bu Dokter Ela agar bisa melupakan mantannya. Membantu? Ya, membantu. Siapa tahu dengan kehadiran Pak Dokter di sini, ya sekarang ini, bisa membantu Bu Dokter Ela. Lambat laun perlahan-lahan tapi pasti untuk melupakan semuanya. Saya bisa ya Pak Ustadz? Ya kalau soal itu, tanya sendiri pada diri dokter sendiri. Saya memang harus banyak belajar sama Pak Ustadz. Ya itu kan saya sudah bilang, Pak Dokter itu ada di jalan yang benar. Pak Dokter, perjalanan saya itu mengajak Ati ke Praminan. Itu tidak sebentar, tidak satu dua bulan. Tapi sudah hampir setahun lebih. Banyak suka dukanya. Tapi saya harus berjuang. Ya, karena itu mungkin yang utamanya Pak Dokter, berjuang. Berjuang, segala sesuatu nyata harus diperjuangkan. Jangan kebanyakan mengeluh dan menuntut ini, itu. Iya Pak Ustadz. Ya harus iya. Berjuang. Sampai Pak Dokter yakin dan tahu kalau Bu Dokter Ela itu membuka hatinya buat Pak Dokter. Atau malah sebaliknya. Menutup rapat-rapat hatinya buat Pak Dokter. Iya Pak Ustadz, saya akan berjuang. Begitu. Ayo. Pohon. Iya. Kalau nggak jadi honeymoon juga nggak apa-apa. Nanti Veronica, Pak Pak nanterin ke Cibulan. Maaf ya, Puan. Maksud saya... Iya. Iya, Kang Junet. Pak Pak ikutin Kang Junet. Maksud saya... Iya. Honeymoonnya ditunda kan? Saya ikut ke Cibulan, Puan. Kang Junet, ikut ke Cibulan. Saya sudah bicara sama Bos Idan. Mau libur dulu beberapa hari. Beberapa hari? Maksudnya kita ngidap di sana. Kalau tidak merepotkan Cik Entin. Yaudah, nanti... ...popon coba nampan Cik Entinnya ya, Kang. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Cuyaya tumeng kesini Ada apa ya Kang Junet Sebentar ya Iya Puan Apu Nggak tahu lagi lah aku ini Mau bagaimana lagi ini Tidak terlalu terlili ya Puan Tak ada lagi terlalu terlili Tak ada lagi kidung malam Gelap Hampir membunuh lentera Sunyi Sepi Udara bagai mati Aku bersimpuhkan Baan ilahi Alamak kau Jang Kue dari calon istri Opung Senang aku kalau ada kau Terima kasih Opung Pak Cucu berangkat ya Pak Oh iya iya Mangat mangat Hati hati Aneng Ya Alamak Alamak Bakal kelilipan pula Isya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Ujang Masih juga Masih juga rupanya kau Kedep kedipan sekelilipan Betul mataku ini Berkah ini maupun Yalah Tapi bahkan kelilipan aku Oh jadi Kamu sama Junet yang mau antar Veronika ke Cibulan Iya Cek Rencananya begitu Ya gak apa-apa juga tuh Saya pikir tuh kamu sama Junet Mau berangkat honeymoon Saya Waalaikumsalam 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 Puan Puan Jadi orang jangan mau enaknya sendiri aja dong Tentang menjawab sama Veronika Anter Veronika pulang Jangan mau terima transferan Ajak dong Mana sih Pak Ustad Cepet Tunggu Pak Ustad Cepet Cepet Mas Kemen Mas Kemen Kalau yang model begitu Tidak usah Di Perjuangkan Cepet Maju nih Udah gak usah dibahas Mendingan Mas Kemen Ya Allah Ya Allah Cepet Ya Allah Ya Mas Kemen Mas Kemen Wah Bener yang Pak Ustadz bilang Cinta harus diperjuangkan Mbak Juni sedang memperjuangkan cintanya Maksud Kang Dadang apa ya? Tunggu ya Cuyoyo ini gak ada urusannya sama TKW Jadi gak usah ikut ikutan Makanya Kalau bicara itu yang jelas Dipikir Jangan asal ngomong Siapa yang asal Situ yang asal orang ini Gak ada urusan sama Cuyoyo Ikut ikutan ngomong Ada Hah? Saya ada disini urusan saya jadinya Mbak Bagus Tinggal sekarang pulang Supaya tidak mengganggu Kang Dadang yang ganggu Lu Orang saya lagi ngobrol sama Popon Cuyoyo Udah tenang aja Pon Ini orang dari kecil emang udah nyebelin Yeay Bolehnya marah Yeay Udah jangan marah-marah Ntar setruk Pulang sana Kang Dadang aja yang pulang Hah? Orang lagi enak-enak disini duduk Tenang Situ datang-datang marah-marah Hah Biang marah-marah Ini saya ngomong sama Popon Bukan masih tau Saya ngomong sama Kang Dadang Saya ngomong sama situ Pon ada apa? Ini Kang Dadang Kang Junet Maaf Kang Dadang Ada apa? Hehehe Eh Cornet Jangan nanya ada apa? Ada apa? Kamu juga terima transferan kan dari mamanya Veronica? Transferan apa? Lah Kura-kura dalam perahu Pura-pura tidak tahu Nasar tempe Oh Udah lah Kang Dadang Mendingan pulang Jangan bikin riwa di rumah orang Eh sana Siapa yang riwa? Kang Dadang Hah? Muntan Saya Saya sama sekali tidak makan uang dari Transferan mamanya Veronica Apalagi Kang Junet Semuanya teh Buat kebutuhannya Veronica Pohong Pohong Saya gak percaya Udah Mendingan pulang ya Pulang Jangan bikin ribut Pulang silahkan Udah jangan berisik Eh Popon Kalau Veronica minta anter pulang Cipulan Antar dong Puntan Saya memang mau anterin Kang Yaudah Antar sana Kang Dadang denger ya Dengerin saya ngomong nih Veronica itu Diasuk Sama Entin Entin itu Istri dari Almarhum Waksain Artinya Veronica itu Udah jadi Anaknya Waksain juga Harusnya Yeay Sedangnya Ungkit Ungkit Ikut campur Dengar seberisik Assalamualaikum Awas Waalaikumsalam Ada sih orang begitu Herat Untung sendal jauh Kalo deket Udah Pohong tenang aja Pokoknya Kalo dia dateng lagi kesini marah-marah Kamu telepon saya Iya Ci Yoyo Saya pulang dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Pohon Pohon Sang Junet Pohon salah ya Sampai Nanti kita antar peramika kecibulan ya Ini gara-gara kemi ini Onah Kalo kemi gak ada di rumah sakit kemarin Pasti saya udah ketemu sama Ida Dokter pasti belum dateng kunjungan Iya Cik Memang iya Mas Kemen Pohong Kemi Mas Kemen Mas Kemen Mas Kemen Mas Kemen Ampun Kemi Malah dia olahraga bareng burung merak Lari-lari pagi tuh Onah Kataon malu Nah cabut Iya Cik Pak Pak Kita bicara yang penting ini Mas Tapi kan Febri Shhh Asa Lamu Aleko Neng Bapak gak kasih Bapak Bapak bukan yang gak kasih Tapi Bapak gak kasih Bu Febri kan mau bantuin Bapak Iya Kamu mau bantu Iya terus Bapak kan harusnya Bapak ngelarang Karena dia punya alasan Alasan apa? Bapak Bapak Gak salah Gak salah Ibu juga dulu pernah cari uang kan Iya Itu mah ibu sendirian Ya itu Yang Bapak kamu gak mau Dia gak mau kamu seperti ibu Bu Bu Tapi kan ini jualan bolu Neng Ibu minta Hargai alasan Bapak kamu Iya ROT ROT Harusnya kamu yang buat ROT DUN Saya tekan senior Masa senior yang buatin kopi Kamu mah ROT ROT Terima kasihnya DUN Iya sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Bubar 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 Pak Ustadz Rw Gak cepet sembunyi Sembunyi Maaf Pak Ustadz Rw Memangnya Udah nanti aja nyanya-nyanya Gak cepet buar Sembunyi Siapa Ustadz Rw Gak cepet Hei Opinya Eh Oh Hidup 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 Assalamualaikum Mas Kepet Pas Kepet Keluar Uuuhh Gaput Uuuuhh